bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi guys selamat pagi mas bro mbak bro ya ini pagi-pagi nih udah hampir 2 minggu si madame berangkat ke sekolah sakit kena alergi sakit ya jadi sekarang ini mau ngasih apa ini mau ngasih kayak semacam petokopian lah ke sekolahan udah langsung pulang lagi sekalian beli sarapan di toko Indonesia oke guys ya lihat situasi pagi hari di kawasan Makalukarama tepatnya perjalanan dari Saraya ke Ajijia oke guys ya kita lihat situasi pagi hari di Muka 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 Roma ini tempatnya orang kalau pagi-pagi pada ngantar ke sekolah ada yang berangkat kerja ada yang mencari reseki masing-masing ya kita lihat itu masih tapi biasanya kalau pagi udah jam 6 begini jam setelah sekarang jam 7 ya masih gelap ya ini mobil-mobil gede ya seperti gandeng kontainer gandeng tapi sekarang jarang ya masih ada cuma jarang terus tronton itu gak boleh gak boleh apa namanya gak boleh masuk gak boleh lewat berhenti sampai jam perkiraan setengah 9 apa jam 9 lah gak salah ya nanti udah boleh jalan terus berhenti lagi setengah 12 sampai jam 12 sampai jam 3 biasanya kalau gak jam 3 ya jam 2 jam 3 mungkin ya kayaknya tuh terus nanti lagi jam 5 gak boleh sampai mungkin malam jam 10 tapi untuk wilayah yang masuk ke kota ya kalau untuk keluar mungkin boleh masuk ke Mekah gitu ya kalau yang dari sana boleh sih biasa gitu guys oke ya kita lihat keseruannya guys suara pada berhenti semua tuh mobil-mobil kontainer tuh nah mobil-mobil besar gak boleh yang membantul ya kena tilang guys ini kamera tuh di atas kecepatan disini tolong dalam kota ya ini 100 tapi masing-masing juga di depannya ada 90 90 terus gak gak lama kemudian itu mungkin sekitar mau sekilo apa sekiloan lah 80 banyak yang terkecoh kalau yang gak tahu lihat tulisan yang pertama gencot aja terus kedepannya di depan tak tahu kena kamera ini kita jalan santai guys ya 90 lah gak kencang-kencang aja walaupun ini sepatan 100 udah kenal dulu aja lah ini kita akan sendirian kalau sama si ngadapnya kencang kadang tuh soalnya banget kencang-kencang telat tuh jam 7 kurang 10 baru berang kita mau gak mau pencot larinya jadi mau gak mau ya bro kita pencot ayo bro jalan bro nah kelamaan loh tapi untuk mobil-mobil box begini masih boleh lah mobil kecil mungkin ya ini masih ankle ya tapi gak tahu juga kadang biasanya kena polisi lagi di depan ada lagi guys di depan tuh polisi biasanya sih yang penting apa ya kalau bau-bau berat itu udah gak urusan mobil apapun biasanya langsung ini biarpun mobil air kadang ya kontainer itu kan kosong tuh mau pulang tuh habis nurunin tetep aja suruh minggir dulu gak boleh nah tugas ya di depan tuh udah kelip-kelip lampunya terbang polisinya tuh polisinya udah kelap-kelip tuh ini kalau yang lewat berarti ya itu melanggar udah 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 pasti dapat surat cinta tuh berarti lah udah pasti kan tulisi jam 6 larangannya mulai jam 6 berarti jam sebelum jam 6 udah harus pada menepi nah polisnya tuh itu parkirannya sebelah kanan guys luas banget itu kalau yang lewat ngolos ya dikejar kadang tuh 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 tulisnya tuh jam 6 sampai jam setengah 9 kalau pagi tuh parkirannya tapi lebar guys kalau kadang misalnya udah kelewat pada takut ya 14 kesini nanti masuk masuk dari ujung ini biasanya berhenti sebentar masih apa sim ya sampai setengah udah nanti berhenti baru nanti diproses penilangannya guys ini bis yang dulunya gratis kemarin ya hampir 2 tahun mungkin gratis ya sekarang udah berbayarin 4 real kayaknya tapi kata teman-temannya udah naik walaupun 4 real jadi integrasi ya kemana-mana udah tap cuma sekali kadang itu apa ya 2 hari kata teman-teman itu yang sering naik ya itu saldonya masih ada itu yang 4 real itu nggak habis katanya masih ada gitu jadi enak kalau kita dulu yang ikut gratisnya yang deket-deket ya Masjid Al-Arom gitu kumpul jarak jauh belum sih ini kamera di depan di atas ya guys kita masuk terobongan dulu ya terobongan minah ini ada tiga terobongan udah enak di atas di atas di atas selesai di atas di atas di atas di atas soalnya kalau disini juga garis kuning itu kena tilang guys garis kuning itu yang penting lihat-lihat di depannya ada kamera kalau ada kamera udah pasti kena kalau kita melampaui garis kuning itu udah pasti itu udah pasti kena-kena tilang guys jangan bilang nggak kena udah pasti saya kena guys kameranya tuh modelnya bagus sekarang di modem sementingan ropa biar orang lihat itu kalau orang pengetahuan itu kayaknya piang biasa itu warna silver ada kacanya itu yang İtium ini aku ini bapak mobil lagi gimana itu aduh mana bapak mobilnya itu ayo harus diperhatikan juga guys ya ini hati-hati disini tuh pojokan itu ada kamera pojokan ini ini sebelah kiri ini injeknya disini nih 500 tuh 500 tuh tapi gak tau tuh kalau yang di jalan raya yang jalan besar ya kalau bersimpangan apa itu sekitar 1000-2000 kurang jelas juga bener-bener bangkanya sekarang semua ini kamera tuh kamera juga tuh di atas kalau yang nginjek segitiga itu ada garis kuningnya gak ketahuan, kenal itu juga mantau yang pakai handphone, gak pakai sabuk untuk mantau disini kecepatan juga iya jadi ini persimpangan guys persimpangan ini udah masuk di ajijia tadi ya lupa ini udah dekat sekolahannya ini madrasahnya ini jalannya luas banget guys ya ini jarum lambat ini di tengah itu jarum cepat itu tol semua tapi gratis guys tuh kamera juga tuh di atas kan kita lari kenceng aja kalau larinya sepret udah langsung nyala ini kalau disini mayoritas mobil parkirnya di luar semua guys ya parkirnya di luar mayoritas soalnya jarang yang punya ini di dalam ya guys ya apa garasi kebanyakan ya di luar lah area awal rumah sakit dokter-dokter perawat ada yang punya yang ngontrak ada yang punya yang punya rumah banyak kan begini guys situasinya kalau di Arab Saudi ya mobil berjahit depan rumah mobil meliaran mobil murah sama aja guys kita mau ngalah yuk ngalah kita ngalah aja kita gak apa-apa minggir dulu sebentar ya guys kita mau turun dulu sebentar ya oke guys ya cukup sekian singkat video dari kita di kawasan Mekal-Mekal rumah perjalanan dari Saraya menuju aja ya oke guys ya jumpa lagi di kesempatan selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh